selamat pagi teman-teman betani dimanapun berada yang lagi menonton video kali ini kita kembali di perkeburan tomat ini persiapan pemetikan ke-9 batangnya sudah tidak produktif lagi daunnya sudah kuning bahkan ada yang sudah mati batangnya sampai ada yang rontok ini tadi kita petik untuk di sambel ya karena pemetikan kita lakukan besok sebenarnya hari ini mau pemetikan cuma karena di gudang petinya belum ada dan juga permintaannya besok jadi kita petik saja besok banyak yang mateng-mateng jadi tanaman pertanian itu kalau batangnya sudah tidak produktif seperti ini maka dia bisa dibilang pasukan nutrisi di dalam bedeng kita juga sudah habis di makan ya sudah habis pupuk yang di dalam bedeng terus akarnya pun sudah tua sehingga batangnya tidak lagi mendapatkan nutrisi jadi alternatif terakhirnya dia hanya tinggal memasakkan buah yang ada itu kalau tanamannya masih sanggup untuk memasakkan buah kalau tidak sanggup lagi memasakkan buah maka dia akan merontokkan daun dan buahnya seperti itu karena daun dan buah yang rontok itu juga pengaruh dari asupan nutrisi yang kurang seperti kurang kalium dan kalsium jadi tidak kuat untuk menahan lagi ranting-ranting di bagian buah makanya di jatuhkan ini yang gede-gede gede-gede ini lima buah atau empat buah udah sekilo nih perbandingannya no sama itu tiga kali lipat kayak telur bebek telur angsa sebesar telur angsa oke kita lanjut di pemetikan Insya Allah besok kayaknya buahnya banyak ini karena banyak yang merah sampai ujung terus episode hari ini kita ke seberang sana terlihat dulu ini persiapan kita tanami tomat kembali lagi proses pembersihan lahan nah hari ini kita mau pemberian pupuk susulan penyemprotan dan pemasangan tiang lanjaran untuk tanaman tomat Gustavi ini nampaknya yang sebelah sini kurang begitu subur karena duluan yang sebelah sana penanaman selang beberapa hari ini cuma kita ultimalkan dengan pupuk susulan sudah mulai mengeluarkan bakal bunganya nah sudah tinggi-tinggi juga ini sudah minta dikasih tiang ini sudah kita ikat juga nih sudah tinggi-tinggi hampir satu meter tinggi batangnya oke nanti kita lanjut ini kita mau proses pemupukan ya nanti kita buatkan videonya ini proses pemupukan kedua terima kasih dan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih